Pemirsa Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menerima kunjungan Chairman dan CEO Air Products Savvy Gas Me di Hotel Ritz Carlton, Washington DC. Dalam sambutannya Presiden menekankan pentingnya implementasi rencana investasi perusahaan asal Amerika Serikat tersebut di Indonesia. CEO Air Products and Chemicals Savvy Gas Me bertemu dengan Presiden Joko Widodo beserta rombongan yang tengah menjalani kunjungan kerja di Hotel Ritz Carlton, Washington DC. Turut mendampingi Presiden dalam pertemuan tersebut, Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Menteri Investasi Kepala BKPM, Bahlila Hadalia. Air Products and Chemicals merupakan perusahaan pengelolaan gas dan kimia asal Amerika Serikat yang berdiri sejak 1940 dan pada 4 November 2021 telah menandatangani MOU menggandeng BUMN dan perusahaan nasional untuk 4 proyek. yakni proyek batu bara menjadi dimetil eter atau DME bersama PT Indika Energi TBK, proyek gas alam menjadi amonia biru dengan PT Butonas Petrochemical Indonesia, proyek batu bara menjadi DME dengan PT Batulichen 69, dan proyek gasifikasi batu bara untuk produksi metanol dengan PT Bukit Asam. Salah satu realisasi investasi itu telah diawali dengan prosesi peletakan batu pertama proyek hilirisasi batu bara menjadi DME di Muara Ennim, Sumatera Selatan pada 24 Januari 2022. Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Peranaman Modal BKPM, Bahlila Hadalia mengatakan, dari rencana investasi air produk sebesar 15 miliar dolar Amerika, untuk saat ini sudah terrealisasi tahap pertama sebesar 7 miliar dolar. Dan dari 15 bilion USD tersebut, sekarang sudah terrealisasi tahap pertama sebesar 7 bilion USD, di mana adalah proyek DME, kemudian metanol di Balongan, dan membangun juga metanol di Cepu. Sisanya kita akan bikin hidrogen yang akan dibangun di Indonesia dengan memanfaatkan beberapa bendungan-bendungan yang dimiliki oleh negara, yang selama ini menjadi aset negara dan dikelola oleh Kementerian PU. Tidak hanya di sana, bahwa Presiden juga berdiskusi dengan Master Sefi, bahwa akan membangun satu industri dari hulu ke hilir, khususnya petrokimia. Karena kami berpendapat dalam diskusi tersebut bahwa hilirisasi harus dibangun dalam rangka bagaimana memenuhi kebutuhan dalam negeri, terutama menyangkut dengan DME ya, karena kita ini masih impor, kita masih impor kurang lebih sekitar 6-7 juta ton per tahun. Nah ini berlahan-lahan kita harus segera menyelesaikan agar kewajiban kita untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri bisa kita wujudkan lewat hilirisasi batu-ratu-ratu-ratu lokal ini. Bahlil juga menyampaikan, dari hasil diskusi Presiden dengan CEO Air Products, terdapat juga rencana akan membangun industri dari hulu ke hilir di bidang petrokimia. Nusantara TV melaporkan.